Kisah Sibangau Putih, Jilip 39 Percuma saja Hang Li melakukan penyelidikan dengan bertanya-tanya kepada para penghuni di dusun-dusun sekitar tempat itu. Mereka semua tidak tahu apakah di daerah itu muncul perampok jahat. Menurut mereka, tidak pernah ada gangguan perampok dan daerah itu miskin, akan tetapi aman. Para petani hidup dengan tentram walaupun keadaan mereka sederhana sekali. Mendengar keterangan ini, Hang Li berpendapat bahwa tentu para perampok itu adalah orang-orang baru, gerombolan jahat yang agaknya baru saja berdiam di daerah itu. Ia lalu keluar dari dusun dan mulai melakukan penyelidikan di daerah pegunungan dan hutan-hutan. Hang Li adalah seorang pendekar wanita yang sudah seringkali melakukan perantauan dan sudah berpengalaman. Ia dapat menduga bahwa gerombolan perampok yang baru tiba di suatu daerah yang sedang mencari sarang baru, tentu bersembunyi di hutan-hutan dan di gunung-gunung yang sunyi. Maka dia pun mendaki sebuah bukit yang penuh dengan hutan lebat karena dari jauh kelihatan bahwa bukit inilah yang paling baik untuk tempat persembunyian para penjahat. Juga tadi ia melihat asap mengepul dari lareng bukit ini, padahal menurut keterangan para penduduk dusun, di bukit itu tidak ada penghuninya. Ketika Hang Li menyusup-nyusup ke dalam hutan untuk mendaki bukit itu, tiba-tiba saja dia menahan langkahnya. Dia mendengar suara berkeresekan di sebelah kiri, di balik semak-semak. Hutan itu lebat. Mungkin saja ada binatang buas sedang mengintai di balik semak-semak itu. Atau orang jahat? Apakah mungkin perampok-perampok itu? Tiba-tiba dua bayangan berkelebat dan muncullah dua orang yang sudah menghadang di depannya. Seorang laki-laki dan seorang wanita. Usia mereka kurang lebih 40 tahun dan dari pakaian mereka yang ringkas, dapat diketahui bahwa mereka bukanlah orang-orang tani atau orang-orang dusun, dan dari gerakan mereka pun dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai ilmu silat. Shingga. Shinggi. Dua orang itu sudah mencabut pedang mereka dan dengan pedang di tangan mereka mengamati Hang Li penuh perhatian. Sebaliknya Hang Li juga memperhatikan mereka dan melihat bahwa dua orang itu nampak lemas dan lelah. Juga pria itu agaknya terluka, karena ada warna merah darah di pakaiannya bagian pundak dan pinggang. Siapakah engkau bentak wanita itu sambil melintangkan pedangnya, sikapnya sangat mengancam. Hang Li tersenyum. Aku sedang berjalan, kalian yang menghadang. Sepatutnya kalian yang lebih dulu mengatakan siapa kalian dan kenapa pula menghadang perjalananku. Dua orang itu saling pandang, lalu yang pria menjawab. Nona, apakah engkau anggota gerombolan yang berada di bukit ini? Hang Li berpikir cepat. Kalau dua orang ini anggota gerombolan penjahat yang agaknya bersembunyi di situ, tidak mungkin mereka bertanya seperti itu. Akan tetapi siapakah mereka dan kenapa pula mereka berada di tempat sunyi ini? Ia harus menyelidikinya, karena di tempat seperti ini, semua orang harus dicurigai. Kalau benar demikian, kalian mau apa ia balas bertanya? Mendadak saja keduanya menggerakan pedang dan langsung menyerangnya. Kami akan membunuhmu bentak wanita itu. Hang Li memang sudah menjaga akan segala kemungkinan, maka ia tetap waspada. Begitu dua orang itu bergerak menyerang dengan pedang mereka, ia sudah meloncat ke belakang mengelak. Kedua orang itu menyerang dengan semakin dasyat, pedang mereka berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan mengeluarkan suara berdasingan dan angin menyambar-nyambar. Diam-diam Hang Li harus mengakui bahwa ilmu pedang dua orang ini cukup hebat, dan mereka berdua ini lebih lihai dibandingkan lima orang perampok kerbau itu. Ia lantas menggunakan kegesitannya, dan dengan sin leong chi yang hoat menghadapi dua batang pedang itu tanpa gentar sedikitpun. Ia bukan hanya mampu mengelak dan menangkis dengan lawan yang menggerakkan pedang, bahkan ia juga mampu membalas dengan tamparan atau tendangan yang membuat dua orang itu menjadi repot. Setelah mengukur kepandayan mereka, Hang Li yang tak ingin membuat mereka malu, lalu meloncat ke belakang. Dua orang itu mengejar ke depan, dan Hang Li menendang dua batu di depannya. Dua buah batu itu melesat cepat ke depan, menyambar ke arah dua orang itu. Mereka amat terkejut dan menangkis dua buah batu itu dengan pedang masing-masing, dan akibatnya mereka berteriak karena tangan mereka tergetar hebat. Cukup Hang Li berseru. Aku bukanlah anggota gerombolan penjahat. Mendengar ini, dua orang yang agaknya sudah menjadi gentar terhadap Hang Li, cepat menghentikan serangan dan mereka memandang kepada Hang Li penuh perhatian dan ada sinar kekaguman pada sinar mati mereka. Nona sungguh lihai berkata wanita itu. Ketahuilah, kami adalah suami istri Liu Qin yang datang ke sini untuk mencari putri kami yang diculik gerombolan penjahat. Ah Hang Li memberi hormat kepada mereka. Paman dan Bibi, harap maafkan aku. Tadi aku hanya ingin menguji kalian karena belum tahu siapa kalian. Aku pun sedang mencari perampok yang sudah merampas kerbau-kerbau milik petani dusun. Namaku Kau Hang Li dan hanya kebetulan saja aku lewat di dusun bawah sana, lalu melihat perampokan kerbau, maka untuk menolong pemilik kerbau itu aku mencari gerombolan perampok. Entah sama tidak orang-orangnya dengan yang menculik putri kalian itu. Tidak salah lagi, tentu mereka juga berkata pria yang bernama Liu Qin itu sambil mengepal tinju. Kerbau-kerbau itu tentu untuk keperluan pesta karena mereka hendak merayakan pernikahan kepala mereka dengan putri kami yang dipaksa untuk menjadi istrinya. Hang Li mengerutkan alisnya. Ahaha, kenapa kalian diam saja di sini kalau begitu? Ahaha, engkau tidak tahu, nona kau. Mereka itu lihai bukan main, terutama sekali pimpinan mereka yang berjuluk Ang Isyaomo, setan kecil pakaian merah. Ang I Hang Li mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Ia pernah mendengar nama ini dan ia pun teringat akan Ang I Mo Pang, gerombolan pakaian merah yang pernah membantu Tiat Leong Pang memberontak itu. Ahaha, kiranya gerombolan pakaian merah itu pula yang bersembunyi di sini? Engkau mengenalnya, nona tanya Liu Qin. Hang Li menggeleng kepalanya. Apakah kalian sudah mencoba untuk menyelamatkan putri kalian itu? Sudah dua kali kami mencoba menyerbu dan menolong anak kami, akan tetapi selalu gagal, bahkan yang terakhir ini kami hampir celaka kalau tidak cepat dapat melarikan diri dan bersembunyi di sini. Anak kami itu ditawan dan dikurung dalam sebuah kamar. Ahaha, kalau saja, engkau suka membantu kami, nona, kata istri Liu Qin. Tentu saja kau Hang Li berniat membantu mereka. Urusan kerbau hanya merupakan urusan kecil saja dibandingkan urusan tertahannya seorang gadis yang hendak dipaksa menjadi istri kepala perampok itu. Ia mengangguk. Aku akan membantu kalian membebaskan putri kalian itu. Tunjukkan jalannya kepada aku, dan kita masuk ke sarang mereka. Kita coba membebaskan putri kalian, dan kalau sampai ketahuan dan kita diserang, serahkan saja kepada aku untuk membasmi mereka. Suami istri itu kelihatan gembira sekali dan mereka cepat mengaturkan terima kasih. Kemudian mereka menjadi penunjuk jalan mendaki bukit menuju ke sarang gerombolan. Dalam perjalanan ini, suami istri Liu Qin menjelaskan bahwa gerombolan itu memang masih belum lama menetap di bukit itu. Buktinya, bangunan yang dijadikan sarang gerombolan itu masih baru dan nampak seperti bangunan darurat. Hal ini pun sudah dimengerti oleh Hang Li. Tentu mereka terdiri dari para anak buah Ang Imopang yang berhasil menyelamatkan diri dari seragapan pasukan pemerintah. Mereka kemudian bersembunyi di bukit ini dan menjadi perampok. Yang ia tidak tahu, siapakah orang yang mengaku berjuluk Ang Isyaomo dan yang kini menjadi pimpinan mereka itu, dan mengapa pula para perampok kerbau yang berjumlah lima orang itu tidak ada yang mengenakan pakaian merah seperti anggota Ang Imopang? Dugaan Hang Li memang tidak keliru. Yang kini menjadi pimpinan di sarang gerombolan penjahat di puncak bukit itu adalah orang-orang Ang Imopang yang berhasil lolos dari kepungan para pasukan ketika dulu mereka membantu pemberontakan Tiak Leongpang. Hanya ada belasan orang yang lolos dan mereka ini dipimpin oleh tokoh di antara mereka yang berjuluk Ang Isyaomo, seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang memiliki kepandaian paling tinggi di antara mereka yang dapat lolos. Belasan orang ini lalu menarik belasan orang perampok lainnya untuk menjadi anak buah mereka, dan kini dalam jumlah kurang lebih 30 orang, mereka membuat sarang di puncak bukit itu dipimpin oleh Ang Isyaomo. Karena tahu bahwa mereka menjadi orang-orang buruan pemerintah, maka Ang Isyaomo melarang para anak buahnya mengenakan pakaian merah. Hanya dia seorang yang masih mengenakan pakaian serba merah, sesuai dengan julukannya. Ketika akhirnya mereka tiba di sarang gerombolan penjahat yang berada di puncak bukit, matahari mulai condong ke barat. Dari jauh sudah terdengar suara gaduh para anggota gerombolan yang tengah mengadakan persiapan untuk pesta pernikahan Ang Isyaomo dengan seorang gadis dusun yang ditawan mereka. Gadis itu dari dusun sebelah utara bukit sehingga Hang Li tidak pernah mendengar tentang penculikan itu karena ia datang dari dusun-dusun di sebelah selatan bukit. Liok Chin dan istrinya dengan hati-hati mengajak Hang Li memasuki sarang itu dari belakang. Dengan menyusup melalui pohon-pohon dan semak belukar, akhirnya tiga orang itu berhasil masuk pekarangan belakang sarang gerombolan penjahat itu tanpa diketahui oleh mereka yang kini sedang sibuk mengatur pesta pernikahan yang akan diadakan pada malam nanti. Hang Li membayangkan betapa lima ekor kerbau yang dirampas itu kini tentu telah disembelih dan dagingnya dimasak. Ia merasa mendongkol sekali karena kalungnya tentu akan terpaksa ia berikan kepada suami istri petani pemilik kerbau. S-S-T-T-T-T-T, kita masuk ke dalam melalui pintu belakang itu. Kamar di mana putri kami ditahan, berada di ruangan tengah, di kamar yang sebelah kiri, bisik Liok Chin kepada Hang Li yang mengangguk. Akan tetapi sebelum mereka membuka daun pintu tembusan di belakang itu, tiba-tiba nampak enam orang berloncatan dari samping rumah. Tanpa banyak cakap lagi enam orang itu dengan golok di tangan sudah menyerang Hang Li, Liok Chin, serta istrinya. Liok Chin dan istrinya sudah mencabut pedang mereka dan melawan, sedangkan Hang Li cepat meloncat ke samping untuk mengelak dari sambaran dua batang golok. Dan ternyata, melihat dari gerakan mereka, enam orang ini lihai sekali, tidak kalah lihai dibandingkan Liok Chin dan istrinya. Hang Li memergunakan kepandainya, ketika ada golok menyambar dari samping, ia miringkan tubuh, tangan kirinya meluncur ke depan memukul ke arah siku kanan lawan dan kakinya melayang ke depan. Des, paha penyerangnya itu terkena cuman ujung kakinya dan orang itu pun terpelanting. Agaknya hal ini mengejutkan yang lain karena kini tiga orang sudah menyerang Hang Li, sedangkan yang jatuh tertendang tadi sudah meloncat berdiri dan ikut pula mengeroyok. Hang Li dikeroyok empat orang, sedangkan suami istri Liok Chin dihadapi dua orang lawan bergolok. Hang Li marah sekali. Mereka ini harus dirobohkannya dengan cepat, pikirnya. Ia lalu mengerahkan tenaga Hui yang sinkang dan kedua tangannya mengeluarkan hawa panas ketika ia menangkis dan memukul, membuat empat orang pengeroyoknya tidak mampu dekat. Hawa pukulan yang panas itu membuat mereka jari. Akan tetapi setiap kali Hang Li hendak merobohkan seseorang, ia melihat Liok Chin atau istrinya terancam golok lawan, maka ia pun terpaksa harus melindungi suami istri itu lebih dulu sebelum merobohkan para pengeroyoknya. Ia hanya dapat membuat mereka itu menjauh dengan pukulan jarak jauh dan tendangannya. Akhirnya enam orang pengeroyok itu agaknya dijari oleh amukan Hang Li yang biarpun bertangan kosong, namun terlalu lihai bagi mereka itu, dan mereka lalu melarikan diri. Cepat, kita bebaskan putri kalian sebelum mereka semua datang berkata Hang Li sambil menendang daun pintu terbuka. Suami istri Liok Chin lalu mendahului Hang Li, menjadi penunjuk jalan memasuki lorong di dalam bangunan itu dan akhirnya mereka tiba di depan sebuah kamar yang daun pintunya tertutup. Disinilah ia disekap, kata ibu gadis itu. Hang Li menggunakan kakinya menendang dan daun pintu terbuka. Benar saja, di dalam kamar itu terdapat seorang gadis yang pakaiannya seperti gadis dusun, namun wajahnya manis sekali, nampak dibelenggu kaki tangannya di atas sebuah pembaringan dan ia terbelalak ketakutan. Hang Li dan suami istri itu berlomcatan dan memasuki kamar. Hang Li tetap bersikap waspada, khawatir kalau di dalam kamar itu dipasangi jebakan. Akan tetapi tidak ada rangkap di situ, hanya ada sesuatu yang dirasakan sangat ganjil. Sejenak ia termenung dan memandang kesekeliling, tidak tahu apakah yang membuat ia merasa ganjil itu. Kemudian, ia memandang suami istri itu dan ia pun teringat, dan terkejut, heran dan curiga. Suami istri itu melihat pakaian mereka, jelas bukan petani dusun, akan tetapi mengapa putri mereka ini berpakaian seperti seorang dusun. Dan pula, mengapa setelah mereka berdua masuk, gadis itu diam saja, bahkan kelihatan ketakutan, tidak memanggil mereka yang mengaku ayah bundanya itu? Kalian, kalian siapakah? Tanyanya penuh kecurigaan, namun terlambat. Pada saat itu terdengar suara keras dan pintu yang tadinya terbuka itu kini tertutup trali baja yang kokoh kuat, yang muncul dari dalam dinding tebal. Hang Li terkejut dan pada saat itu, dari luar nampak beberapa orang menyemprotkan asap putih ke dalam kamar itu menggunakan alat semprotan. Hang Li mencoba untuk meloncat dan mendobrak trali baja, tapi belasan ujung tombak menyambutnya, ditusukan dari luar trali sehingga terpaksa Hang Li mengurungkan niatnya mendobrak trali. Apalagi pada saat itu asap sudah memenuhi kamar. Ia masih dapat bertahan dengan menahan napas, akan tetapi akhirnya, asap itu tersedot pula. Ia terbatuk-batuk. Ia mendengar pula gadis itu, juga suami istri itu batuk-batuk dan ia lalu roboh tak sadarkan diri. Beberapa orang menggunakan kipas mengebutkan asap putih itu sehingga keluar dari dalam kamar dan setelah asap itu bersih dari kamar, muncullah seorang laki-laki yang perutnya gendut sekali, kepalanya botak dan dia mengenakan pakaian serba merah. Inilah Ang Isyao Mo, seorang laki-laki yang mukanya hitam dan kasar, sambil tertawa-tawa dia memasuki kamar itu. Hang Li menggeletak pingsan di atas lantai, demikian pula halnya Liok Chin dan istrinya, sedangkan gadis dusun yang terbelenggu itu pun pingsan di atas pembaringannya. Hahaha, gotong Liok Chin dan istrinya keluar, sadarkan mereka. Mereka telah berjasa besar, dia lalu mendekati Hang Li dan melihat betapa gadis itu cantik sekali, kembali dia tertawa senang. Hahaha, dia malah lebih cantik dari perawan dusun itu, dia lalu melangkah maju dan menotok kedua pundak gadis dusun, dan dia berkata kepada anak buahnya yang berkumpul di dalam dan di luar kamar. Angkat mereka ke dalam kamarku, siapkan mereka untuk menjadi pengantinku malam ini sehabis pesta. Hahaha, sekaligus aku memperoleh dua orang istri yang manis-manis. Akan tetapi, walaupun sudah tertotok jalan darahnya, dia ini harus dibelenggu kedua kaki tangannya di atas pembaringanku. Ia lihai sekali. Gadis dusun itu tidak perlu dibelenggu. Hati-hati, jangan ganggu mereka. Mereka adalah istri-istriku, tahu. Sambil tertawa, Ang Isyao mau meninggalkan kamar itu dan empat orang wanita yang menjadi anggota gerombolan itu lalu melaksanakan perintahnya, mengangkat tubuh Hang Li dan gadis dusun yang pingsan, digotong ke dalam kamar pengantin. Hang Li menggerakkan pelupuk matanya. Kesadarannya kembali perlahan-lahan. Dia berusaha menggerakkan kaki tangannya, namun sia-sia. Ia telah ditotok sehingga jalan darahnya terhenti. Ia membuka matanya dan terkejut, juga marah sekali. Bukan hanya tertotok, bahkan kedua kaki dan tangannya dibelenggu dengan kaki pembaringan. Dan dia terlentang dalam keadaan telanjang bulat. Dia melirik dan melihat bahwa gadis dusun itu pun terbah terlentang bagaikan dirinya, telanjang bulat, di pinggir yang lainnya dari pembaringan itu. Akan tetapi gadis itu tidak dibelenggu, hanya melihat betapa gadis itu juga tidak mampu bergerak, jelas bahwa gadis itu pun telah tertotok jalan darahnya. Ia melirik ke kanan-kiri, dan ia masih bisa menggerakkan kepalanya. Ternyata ia berada di atas sebuah pembaringan yang lebar, di dalam sebuah kamar yang dihias dengan bunga-bunga dan kertas berwarna. Ada sebuah meja dengan empat buah bangkunya, ada amari pakaian, ada jendela dan pintunya yang semua dicat baru. Kamar pengantin. Kemarahannya memuncak, akan tetapi dicampuri rasa khawatir. Jantungnya berdebar tegang. Tenanglah, Hong Li, tenanglah engkau, demikian bisik hatinya. Ia melihat betapa belenggu kaki tangannya terbuat dari baja yang kuat. Pendeknya, ia tidak berdaya dan tidak mungkin dapat melepaskan diri mengandalkan kekuatannya. Ia lalu mengenangkan apa yang telah terjadi. Tidak salah lagi, pikirnya gemas. Suami istri Liu Qin itu adalah kaki tangan penjahat yang sengaja memancing dan menjebaknya masuk ke dalam kamar itu. Suami istri itu pura-pura saja ketika mereka dikeroyok oleh enam orang penjahat. Kini teringatlah ia. Pantas saja suami istri itu selalu terdesak dan terancam kalau ia hendak merobohkan lawan, kiranya memang mereka itu sengaja mencegah ia untuk melukai kawan mereka sendiri. Agaknya mereka diutus oleh kepala mereka untuk memancing dan ini hanya berarti bahwa kepala mereka sudah tahu akan kelihayanya. Tentu saja. Orang-orang Angi Mopang tentu saja mengenalnya sebagai seorang gadis yang berilmu tinggi. Dan suami istri itu bahkan disuruh mengujinya, mengeroyoknya, juga enam orang yang menyerang itu, disuruh mengujinya. Baru setelah mereka yakin tidak akan mampu mengalahkannya, ia dipancing masuk kamar oleh suami istri Liu Qin dan dibuat pingsan dengan semprotan asap pembius. Sudah jelas bahwa gadis dusun yang diculik ini sama sekali bukan putri Liu Qin dan istrinya. Mereka itu orang kota, orang-orang Kang Ong, dan gadis ini gadis dusun yang lemah. Betapa bodohnya dia dapat memasuki perangkap. Gadis dusun itu mengeluh, siuman dari pingsannya. Hong Li menoleh kepadanya. Gadis itu pun berusaha menggerakkan kaki tangannya akan tetapi tidak berhasil. Dan ia sudah membuka kedua matanya dan kelihatan ketakutan, sepasang matanya terbelalak. Dan ia menangis. Ahaha, menangis tidak ada gunanya, kata Hong Li. Gadis itu menoleh dan baru melihat Hong Li. Apa, apa yang telah terjadi tanya gadis dusun itu, dan siapakah engkau, Nona? Kenapa Nona dapat berada di sini? Hong Li tersenyum dan merasa heran sendiri. Dalam keadaan seperti itu, ia masih dapat tersenyum. Nanti dulu. Katakan apakah engkau mengenal laki-laki dan perempuan yang datang bersamaku memasuki kamar di mana engkau terbelenggu itu? Ia memang sudah dapat menduga akan jawaban gadis itu. Tidak, aku tidak mengenal mereka, Nona. Hmm, sudah kuduga begitu. Mereka adalah kaki tangan penjahat. Aku datang untuk menolongmu, akan tetapi juga tertawan dan kini kita mempunyai nasib yang sama. Sekarang ceritakan bagaimana engkau terculik oleh mereka. Gadis itu bercerita. Ia tinggal di dusun sebelah utara bukit ini dan ia terkenal sebagai kembang dusun-dusun di sekitar daerah itu. Ia sudah ditunangkan dengan putra lurah dusun. Akan tetapi pada hari yang naas itu, ketika dia mencuci pakaian di sungai, dia terlihat oleh seorang laki-laki gendut yang berpakaian serba merah. Ia lalu ditangkap, ditotok sehingga tak mampu berteriak dan dibawa ke sarang penjahat ini, lalu disekap dalam kamar selama tiga hari. Ia belum diganggu oleh si gendut baju merah, akan tetapi dibujuk untuk dengan sukarlah mau menjadi istri si gendut. Mereka akan menikah, dan perayaannya dilakukan hari ini, malam ini. Apakah orang tuamu dan para penghuni dusun, juga lurah calon mertuamu itu, tidak mencarimu? Tentu mereka mencari, akan tetapi bagaimana mereka akan mampu melawan para penjahat kejam itu? Dan ternyata sampai kini, tak ada yang datang menolongku kecuali engkau, Nona. Sayang engkau sendiri tertangkap, dan gadis dusun itu menangis lagi. Sudah, jangan menangis. Selagi aku masih hidup, aku akan selalu berusaha untuk menyelamatkan diriku sendiri dan juga engkau. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Walaupun mulutnya bicara demikian, namun kalau membayangkan apa yang mungkin terjadi, Hong Li merasa jantungnya berdebar penuh ketegangan dan ketakutan. Ia tahu bahwa tentu kepala penjahat itu akan menggauli ia dan gadis dusun itu dengan paksa. Kepala penjahat itu akan memperkosa mereka berdua, di atas pembaringan itu. Dalam keadaan tertotok dan terikat, bagaimana dia mampu membebaskan diri dan mencegah terjadinya penghinaan itu? Dari kamar itu, Hong Li dapat mendengar suara riuh rendah orang tertawa di ruangan depan. Mereka sedang berpesta pora, pikirnya. Dan kamar ini sama sekali tidak terjaga. Alangkah akan mudahnya membebaskan diri kalau saja ia tidak tertotok, terbelenggu lagi. Dan mereka berdua, ia dan gadis dusun itu, dalam keadaan tak berdaya, bugil dan tidak ada yang dapat menolong mereka. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu di jendela, di luar jendela kamar itu. S-S-T-T-T-T-T, jangan menangis, bisiknya kepada gadis itu yang masih terus terseduh-seduh. Jangan berisik. Gadis dusun itu memaksa dirinya untuk berhenti menangis, atau setidaknya berhenti mengeluarkan suara tangis. Perhatian Hong Li dicurahkan ke arah jendela kamar. Jelas ada gerakan orang di luar kamar, di luar jendela, disusul suara seorang laki-laki, berbisik namun terdengar jelas olehnya. Yohan, cepat kau masuk ke dalam dan selimuti mereka. Hong Li merasa betapa jantungnya berdepak keras sekali, terasa benar di telinga dan tenggorokannya, seolah-olah jantungnya akan meledak. Yohan, anak itu. Dan suara yang bicara itu, siapa lagi kalau bukan Sin Hong yang bicara kepada Yohan tadi. Terbelalak ia memandang ke arah jendela. Daun jendela tiba-tiba terbuka dan seorang pemuda kecil berusia kurang lebih 10 tahun, meloncati jendela itu dan masuk ke dalam kamar. Meski penerangan dalam kamar itu remang-remang, kemerahan karena lampu meja itu dikerudungi kertas merah, namun Hong Li masih mengenal Yohan. Yohan, Enci Hong Li, jangan khawatir, suhu datang menolong kata anak itu yang cepat menyambar sebuah selimut yang terlipat di sudut pembaringan, lalu dia menyelimutkan selimut itu di atas tubuh Hong Li dan gadis dusun itu dari kaki sampai ke leher. Kemudian, Yohan menoleh ke arah jendela dan berbisik, suhu, dua-duanya sudah terocu selimuti. Bayangan itu berkelebat cepat sekali melompati jendela, dan Sin Hong sudah berdiri di kamar itu. Hong Li memandang kepadanya, dan Sin Hong juga memandang kepada Hong Li. Dua pasang metu bertemu, bertaut dalam kemuraman kamar itu, dan perlahan-lahan dua buah metu yang bening dari Hong Li menjadi basah dan air matanya pun terurai keluar. Adik Hong Li Sin Hong Koko, Elh, Susiok Kecanggungan dan kegagapan Hong Li ini cukup sudah untuk membuyarkan keharuan dari batin kedua orang muda ini. Mereka memang dua orang muda yang tergembleng sehingga memiliki batin yang sudah amat kuat sehingga keharuan itu hanya merupakan gelombang yang lewat begitu saja. Keduanya tersenyum. Seruan itu saja cukup bagi mereka, cukup jelas mengungkap isi hati mereka yang penuh kerinduan dan kemesraan satu kepada yang lain. Sin Hong lalu menghampiri Hong Li dan membebaskan totokan dengan menekan kedua pundak Hong Li. Seketika tubuh Hong Li dapat bergerak, melihat belenggu rantai baja yang kuat itu, Sin Hong mencabut Cui Beng Kiam dan empat kali menggerakkan pedang pusaka itu, belenggu kaki tangan Hong Li terlepas. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara tertawa dari luar kamar, Hahaha, dua orang istriku, pengantinku, bersiaplah kalian. Suamimu datang, hahaha. Mendengar ini, Sin Hong cepat berbisik, Hong Li, kau pura-pura masih terbelenggu dan tertotok. Dan secepat kilat Sin Hong sudah menyambar tubuh muridnya, sekali meloncat sudah keluar dari dalam kamar melalui jendela dan menutupkan daun jendela, lalu mengintai dari luar. Daun pintu kamar terbuka dan masuklah seorang laki-laki berperut gendut berkepala botak yang pakaiannya serba merah. Diam-diam Hong Li memperhatikan pria itu dan biarpun ia tidak ingat lagi, namun ia merasa yakin bahwa tentu pria ini seorang bekas anak buah Angi Mopang yang berhasil meloloskan diri dari pasukan pemerintah yang menyergap para pemerontak. Ang Isyaumo kembali tertawa bergelak melihat dua orang pengantinnya masih rebah terlentang di atas pembaringan, yang seorang di pinggir sana dan seorang lagi di pinggir sini. Tadi dia sudah membayangkan, alangkah nyamannya kalau dia rebah di tengah-tengah, di antara mereka berdua. Hahaha, istri-istriku yang manis. Kalian sungguh sabar menanti kedatangan suami kalian yang mencinta? Hehehe, dan para pelayan itu sungguh sungkan, menutupi tubuh kalian yang mulus dengan selimut. Tunggulah, sayang, bersabarlah sedikit lagi, suamimu segera akan menemani kalian bersenang-senang. Hahaha, dia lalu menghampiri pembaringan, agak terhuyung karena terlalu banyak minum. Hong Li mencium bau warak dan ia hampir muntah, bukan hanya karena bau itu, tetapi karena muak menyaksikan tingkah laku orang berperut gendut dan berkepala botak ini. Seluruh hurat syaraf di tubuhnya sudah meregang semua, tubuhnya pun dipenuhi hawa sinkang seperti hendak meledak, akan tetapi ia menahan diri. Si gendut botak itu menyingkap selimut dan melihat dua tubuh telanjang bulat itu, dia meneringai. Mulutnya mengeluarkan bunyi berdercak sambil mengeluarkan air liur yang menetes di ujung bibirnya. Akan tetapi pada saat dia mengulur tangan hendak merabat tubuh Hong Li, mendadak saja wanita ini bergerak memukul dengan kedua tangannya, tangan kiri dengan pengerahan tenaga hui yang sinkang menghantam kepala botak itu, dan tangan kanan menonjol ke arah dada. Des, prok. Tubuh Ang Isyao motor jengkang. Dia tidak sempat lagi mengeluarkan suara karena serangan yang sangat dahsyat itu sudah membuat kepalanya pecah dan jantungnya tergetar rontok dan dia tewas seketika sebelum tubuhnya terbanting ke atas lantai. Hong Li cepat-cepat menyambar pakaiannya dan mengenakan pakaiannya, kemudian dia membebaskan pula totokan gadis dusun itu yang juga segera mengenakan pakaian dengan seluruh tubuh menggigil dan tangan gemetar, mulutnya menahan tangis saking takutnya. Sin Hang dan Yohan melompat masuk ke dalam kamar melalui jendela. Yohan, kau bawa Enci ini keluar dari sini dan tunggu kami di hutan belakang sarang ini. Kami akan membasmi gerombolan penjahat, kata Sin Hang kepada muridnya. Baik, suhu. Mari, Enci katanya dan Yohan menggandeng tangan gadis dusun itu yang tidak banyak tingkah lagi, menurut saja dituntun oleh Yohan keluar dari dalam kamar melalui jendela dan mereka berdua menghilang di dalam kegelapan malam. Hong Li, mari kita hajar mereka kata Sin Hang sambil memandang wanita muda itu dengan sinar mace berseri. Hong Li mengangguk dan tersenyum pula. Setelah terbebas dari ancaman malapetaka dan kini sudah berpakaian lagi, apalagi, di situ ada Sin Hang di sampingnya, segala sesuatu berubah baginya. Kegembiraannya serta kegairahan hidupnya, kembali pulih seperti dahulu. Mari, Hang, kok ia tidak ragu-ragu menyebut orang muda itu kakanda, bukan paman guru. Sin Hang tersenyum dan dia lalu mencengkeram baju di punggung mayat Tang Isyao Mo, dan keluar dari dalam kamar itu melalui pintu. Para anak buah perampok itu masih berpesta poramabuk-mabukan di ruangan tengah yang luas, di antara mereka terdapat pula Liok Chin dan istrinya, dan empat orang anggota wanita. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh sebuah benda merah yang melayang dari luar dan benda itu jatuh terbanting ke atas meja, membuat mangkok piring berhamburan dan ketika mereka melihat bahwa benda merah itu adalah Ang Isyao Mo, ketua mereka yang sudah tewas dengan kepala pecah, tentu saja mereka semua terkejut bukan main. Pada saat itu, nampak dua sosok bayangan berkelebat dan gadis yang tadi ditawan dengan asap pembius dan akan dijadikan istri oleh ketua mereka, kini telah berdiri di situ bersama seorang pria muda yang berpakaian serba putih. Hang Li yang sudah tidak kesabar lagi lalu meloncat dan menyerang Liok Chin dan istrinya. Jahanam busuk, kalian tak layak hidup bentak Hang Li. Liok Chin dan istrinya terkejut bukan main. Mereka mencabut pedang dan berusaha melawan, tapi gerakan mereka terlambat. Hang Li sudah mengirim tamparan-tamparan maut dengan kedua tangannya dan suami istri jahat itu terpelanting, hanya sempat mengeluarkan keluhan pendek dan keduanya tewas dengan kepala retak-retak. Gegerlah keadaan di situ. Chin Hang dan Hang Li mengamuk. Biarpun keduanya hanya bertangan kosong, tapi anak buah penjahat itu mana mungkin dapat menahan amukan mereka? Tadinya para penjahat itu masih mengandalkan jumlah banyak. Akan tetapi mereka kecelik karena dalam waktu singkat saja, separuh jumlah mereka sudah roboh dan tewas. Setiap kali tangan atau kaki Chin Hang dan Hang Li bergerak, tentu ada seorang yang roboh dan tewas. Melihat ini, sisa para penjahat melarikan diri dan tentu saja Chin Hang dan Hang Li tidak dapat merobohkan mereka semua karena mereka melarikan diri secara berpencaran. Namun, banyak yang dapat dikejar dan dirobohkan sehingga tak kurang dari 20 orang penjahat malam itu roboh dan tewas di tangan dua orang pendekar yang sakti itu. Karena semua sisa penjahat sudah lari entah kemana, Chin Hang dan Hang Li berdiri di ruangan yang penuh mayat itu, saling pandang sampai beberapa lamanya. Akhirnya, Hang Li menundukkan mukanya. Hang Ko, terima kasih, engkau telah menyelamatkan aku. Air, Limoy, perlukah di antara kita berterima kasih? Saling tolong antara kita sudah menjadi keharusan, bukan? Apakah kalau engkau melihat aku berada dalam ancaman bahaya, engkau tidak akan mencoba untuk menolongku? Tentu saja, dengan mempertaruhkan nyawaku, Hang Ko. Chin Hang menelan ludah untuk menekan keharuan hatinya. Demikian pula aku, Limoy. Nah, mari kita cari Johan. Keduanya meninggalkan tempat yang tidak menyenangkan itu, di mana terdapat banyak mayat bergelimpangan. Tanpa saling mengetahui, mereka masing-masing merasa amat gembira, begitu bahagia, begitu lengkap rasanya hidup. Johan menanti bersama gadis dusun itu di dalam hutan. Dia menyambut munculnya dua orang itu dengan gembira, apakah mereka telah terbasmi semua, suhu dan unci Hang Li. Ada sebagian yang berhasil melarikan diri, kata Sin Hong. Hang Li memegang tangan gadis dusun itu. Sekarang mari kami antar kau pulang ke dusunmu. Pada keesokan harinya, keluarga gadis itu menyambut kedatangan mereka dengan tangis keharuan dan kegembiraan. Orang sedusun berduyun datang ketika mendengar bahwa gadis itu telah dapat diselamatkan orang, dan mereka ingin menjamu kepada Sin Hong dan Hang Li, juga Johan untuk menyatakan terima kasih. Akan tetapi Sin Hong dan Hang Li menolak dan mereka segera berpamit, meninggalkan tempat itu. Enci Hang Li, bagaimana enci sampai tertangkap oleh para penjahat itu? Enci hendak ke mana dan datang dari manakah? Tanya Johan ketika mereka menanti Sin Hong yang pergi berburu binatang hutan untuk mereka makan karena mereka sudah merasa lapar sekali. Mereka duduk di bawah pohon dan bercakap-cakap. Nanti dulu, Johan. Kau ceritakan dulu bagaimana engkau dan gurumu dapat datang tepat pada waktunya dan dapat menyelamatkan aku dan gadis dusun itu. Kalian dari manakah dan bagaimana bisa sampai di sarang penjahat itu? Hang Li balas bertanya karena ia pun ingin sekali mendengar tentang keadaan Sin Hong. Semenjak pertemuan mereka di sarang penjahat, mengantarkan gadis dusun pulang ke rumahnya dan melakukan perjalanan bersama sampai di hutan itu, di mana mereka merasa lapar dan Sin Hong pergi berburu binatang, mereka berdua tidak pernah saling menyinggung keadaan masing-masing sejak pertemuan mereka yang terakhir kalinya, yaitu ketika Sin Hong bersama istrinya menjadi tamu dalam pesta pernikahan Hang Li dan Tio Hui Kong. Tentu saja di dalam hati mereka timbul pertanyaan besar dan keinginan tahu yang mendalam mengapa mereka, yang sudah beristeri dan bersuami, sekarang melakukan perjalanan bersama, tanpa istri dan tanpa suami mereka. Akan tetapi, untuk bertanya, mereka merasa canggung dan malu, apalagi untuk menceritakan perceraian mereka, keduanya merasa sangat sungkan. Kini Yohan berdua saja dengan Hang Li dan inilah kesempatan baik baginya untuk mencari tahu tentang keadaan Sin Hong. Sebaliknya, Sin Hong sengaja meninggalkan Yohan berdua saja dengan Hang Li, tentu saja mengharapkan murid itu dapat menjadi wakil untuk membicara dengan Hang Li. Hal ini dimengerti sepenuhnya oleh Yohan, anak yang cerdik itu. Enci Hang Li, Su Hu dan aku sedang merantau. Sudah hampir setahun kami merantau berdua. Eh, bukankah kalian tinggal bersama-sama keluarga istri gurumu, di perguruan Ngigou Heng Bukuan di kota Lujiang? Yohan menarik napas panjang. Ia sengaja mengulur waktu dalam jawabannya untuk menambah kesan. Eh, agaknya Enci Hang Li belum tahu, ya? Su Hu sudah lama sekali bercerai dari istrinya. Hah, bercerai seruan Hang Li seperti sorakan, dan ia nampak terkejut sekali, akan tetapi tidak berduka. Mengapa? Otak di kepala yang belum dewasa itu bekerja dan Yohan melihat kesempatan baik untuk mendekatkan dua orang yang dia tahu saling mencinta itu. Beberapa kali dia mendengar suhunya mengigau memanggil-manggil nama Hang Li dalam tidurnya. Enci Hang Li, apa yang ku ceritakan ini rahasia, dan jangan sekali-kali diberitahukan Su Hu. Tentu aku akan mendapat marah besar kalau sampai aku membocorkan rahasia Su Hu. Baik, aku berjanji akan menyimpan rahasia itu. Ceritakanlah. Begini, Enci Hang Li. Su Hu sebetulnya terpaksa ketika menikah dengan BHS Yang Chun itu. Su Hu menyelamatkannya pada waktu dia akan diperkosa orang, dan Su Hu bahkan mengobatinya dari racun. Karena Su Hu pernah melihat dia dalam keadaan telanjang, gadis itu mengancam akan membunuh diri kalau tidak dijodohkan dengan Su Hu karena ia merasa telah mendapat aib dan malu. Nah, terpaksa Su Hu menikah dengan wanita yang sama sekali tidak pernah dicintanya. Hem, jadi itukah sebabnya mengapa semalam dia tidak berani masuk menolong aku dan gadis dusun itu? Benar, Enci Hang Li. Su Hu tidak berani lagi melihat wanita telanjang, takut kalau terjadi lagi kawin paksa itu. Akan tetapi Su Hu bilang, andai kata Enci Hang Li sendiri saja yang berada di kamar itu, tidak bersama gadis dusun itu, tentu Su Hu akan langsung masuk. Eh, tentu saja. Apa Enci tidak tahu ataukah pura-pura tidak tahu? Semenjak dahulu, Su Hu hanya mencinta Enci seorang. Tidak ada wanita lain di dunia ini yang dicinta Su Hu kecuali Enci Hang Li. Sepasang matu itu terbelalak dan menatap wajah Yohan dengan nasah. Kau, kau yakin benar akan hal itu? Tentu saja, Enci. Su Hu sendiri yang memberitahu kepadaku. Kalau begitu, kenapa dulu dia tidak melamarku? Su Hu ingin sekali, akan tetapi tidak berani, Enci. Su Hu tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai guru lagi dan tidak ada walinya. Apalagi Enci adalah putri Su Hengnya, dan Su Hu seorang yang miskin dan sebatang kera, Su Hu tidak berani. Hem, sudahlah, teruskan ceritamu. Kenapa dia bercerai dengan istrinya? Sudah ku katakan tadi, Su Hu tidak cinta kepada istrinya, juga istrinya tidak cinta kepada Su Hu. Istrinya hanya ingin dinikah untuk menebus rasa aid dan malu. Akhirnya, istrinya itu bertemu dengan bekas kekasihnya dan mereka berhubungan kembali. Su Hu melihat ini, lalu mengalah, memberikan istrinya kepada orang yang dicinta istrinya, dan bercerai. Kemudian kami pun pergi merantau. Hang Li termenung, pikirannya melayang jauh sekali. Enci. Hang Li terkejut dan kembali sadar dari lamunannya. Sekarang ceritakan bagaimana dapat datang ke sarang penjahat itu. Kami lewat dusun tempat tinggal gadis yang diculik. Su Hu mendengar bahwa ada gadis yang diculik penjahat, maka Su Hu kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya dapat menemukan sarang penjahat itu, sama sekali tidak pernah mimpi akan bertemu dengan Enci di sana. Nah, demikianlah ceritanya, Enci Hang Li. Sekarang, harap Enci juga suka menceritakan tentang diri Enci. Bagaimana Enci dapat berada di sarang penjahat itu, bahkan menjadi tawanan? Rasanya sangat mustahil Enci sampai dapat tertawan oleh mereka, mengingat ilmu kepandayan Enci yang sangat tinggi. Hang Li menarik napas panjang. Aku tertipu, Yohon. Lalu ia menceritakan betapa ia hendak menyelidiki penjahat yang merampas lima ekor kerbau milik petani dusun, dan betapa ia tertipu oleh Liu Qin dan istrinya, anak buah penjahat sehingga ia terperangkap dan tingsan oleh asap pembius. Untunglah suhumu datang tepat pada waktunya, Yohon. Aku berterima kasih sekali padanya. Tapi, Enci Hang Li. Bagaimana Enci melakukan perjalanan sendirian saja, tanpa, ahaha, maaf, tanpa suami Enci Hang Li. Hang Li menundukkan mukanya yang berubah merah. Memang tidak sepantasnya jika dia menceritakan perceraiannya kepada seorang bocah, akan tetapi bocah ini adalah murid Sin Hang dan tentu dia akan menyampaikannya kepada Sin Hang. Aku-aku telah bercerai. Wah, Yohon meloncat dan bersorak. Ih, apa kau gila? Kenapa malah bersorak? Yohon duduk kembali di atas rumput. Maaf, Enci. Aku bersorak karena heran. Kenapa sama benar dengan keadaan suhu? Maaf, dapatkah Enci menceritakan keadaan Enci? Mengapa bercerai? Suhu tentu akan senang sekali mendengarnya. Kembali wajah Hang Li menjadi merah, akan tetapi dia menekan perasaannya. Bagaimanapun juga, Yohon ini masih kecil dan belum mengerti urusan. Seperti juga suhumu, pada saat itu aku menikah tanpa rasa cinta. Setelah mendengar bahwa gurumu menikah, aku lalu dinikahkan dengan putra Jaksatio di Pauteng. Akan tetapi, pernikahan itu gagal. Kami tidak saling cocok, dan akhirnya bercocok terus hingga aku minta cerai. Lalu aku melakukan perjalanan merantau untuk menghibur diri, sampai aku terperangkap oleh penjahat itu. Yohon mengangguk-angguk. Sungguh mati, sama benar nasib Enci dan nasib Suhu. Agaknya Suhu juga merasakan hal ini dalam batinnya, Maka dia pernah mengatakan kepadaku bahwa Suhu tak akan menikah lagi kecuali dengan satu-satunya wanita yang dicintanya di dunia ini, yaitu Enci Hang Li. Dan Suhu bilang bahwa, Yohon dam dan menoleh ke sana sini seolah-olah yang akan diucapkan itu rahasia besar dan dia takut terdengar orang lain. Dia bilang apa? Cepatlah katakan, Yohon Hang Li tentu saja ingin tahu sekali dan mendesaknya. Suhu bilang bahwa Suhu akan mencukur rambut kepalanya dan masuk menjadi Hwasyo kalau dalam tahun ini dia tidak dapat bertemu dan menjadi suami Enci Hang Li. Ah Hang Li tak dapat menahan perasaannya dan ia pun terisak menangis. Enci, kenapa kau menangis? Hang Li menghapus air matanya. Yohon, katakan kepada Suhumu, jangan, jangan dia menjadi Hwasyo. Yohon mengangguk dan pada saat itu, Sin Hang muncul membawa seekor kijang yang sudah mati, dirobohkannya kijang itu dengan sambitan batu yang mengenai kepalanya. Hang Li sudah dapat menguasai dirinya lagi dan sekarang Hang Li dan Yohon sibuk menguliti dan menyayat daging kijang. Aku akan mengumpulkan kayu bakar kata Sin Hang yang melangkah pergi. Mari ku bantu, Suhu kata Yohon sambil melompat dan lari mengejar, meninggalkan Hang Li seorang diri melanjutkan perjalanannya. Suhu, tadi teo cu bicara dengan Enci Hang Li, kata Yohon sambil memunguti ranting-ranting kayu kering. Ham Sin Hang pura-pura tidak memperhatikan. Bagaimanapun juga, ia merasa malu untuk memperlihatkan perhatiannya terhadap Hang Li kepada muridnya yang amat jardik itu. Tahukah Suhu bahwa Enci Hang Li telah bercerai dari suaminya? Berak sebongkok kayu yang sudah dikumpulkan di tangannya, kini terlepas dan kayu kering itu jatuh ke depan kakinya. Eh, benarkah Sin Hang cepat memunguti lagi kayu-kayu itu untuk menutupi kekagetan dan kegembiraannya mendengar berita itu? Yohon tersenyum sendiri. Benar, Suhu. Enci Hang Li menikah karena desakan orang tua dan karena Enci Hang Li mendengar Suhu sudah menikah dengan gadis lain. Akan tetapi karena pernikahan itu tanpa cinta, mereka hidup menderita, selalu cocok dan akhirnya Enci Hang Li minta cerai dari suaminya. Dia lalu pergi merantau untuk menghibur dirinya sampai akhirnya bertemu dengan Suhu di sarang penjahat itu. Yohon menceritakan dan mengulang kembali apa yang didengarnya. Sin Hang pura-pura tak memperhatikan, tapi ia membuka kedua telinganya lebar-lebar dan menangkap semua cerita muridnya, tidak ada sebuah kata pun terlewat. Apakah, apakah ia tidak bilang bahwa ia akan menikah lagi? Ia memang mengatakan isi hatinya itu, Suhu, akan tetapi itu rahasia. Te'o cumanah berani membuka rahasia hatinya kepada orang lain? Bukankah Suhu mengajarkan agar orang dapat menyimpan rahasia orang lain? Husih! Aku bukan orang lain. Aku gurumu, mengerti? Hayo katakan, aku perintahkan engkau untuk mengatakan, apa yang diucapkan oleh Hang Li kepadamu. Yohon tersenyum dan berdiri tegap. Siap, Suhu. Enci Hang Li mengatakan bahwa ia hanya mencinta seorang pria saja di dunia ini, yaitu Suhu sendiri. Dulu dia menanti lamaran Suhu, akan tetapi Suhu malah menikah dengan wanita lain. Sekarang, ia hanya mengharapkan supaya dipinang oleh Suhu. Ia hanya mau menikah dengan Suhu, tidak dengan orang lain dan katanya lagi, Yohon berhenti dan memandang ke kanan-kiri. Ya? Lalu bagaimana? Katakanlah, tidak ada orang lain yang mendengarkan di sini. Kata Enci Hang Li, kalau Suhu tidak meminangnya untuk menjadi istri Suhu, kalau Suhu sampai berpisah lagi dengan Enci Hang Li tanpa pinangan itu, maka Enci Hang Li tidak akan pulang. Tidak pulang? Lalu kemana? Ia mau langsung saja pergi ke kuil dan mencukur gundul rambut kepalanya. Mencukur kepalanya? Ya, untuk menjadi Nikou, pendeta wanita. Ah kembali kayu-kayu ranting itu terlepas dan runtuh. Kau kumpulkan dan bawa kayu ini ke sana. Aku mau bicara dengan Hang Li. Sin Hang berlari-lari meninggalkan muridnya. Yohon berdiri dan tertawa-tawa seorang diri dengan penuh kebahagiaan, lalu mengumpulkan kayu-kayu kering, tidak tergesa-gesa, bahkan berlambat-lambat. Sin Hang berlari bagai terbang dan dia mendapatkan Hang Li sudah selesai memotong-motong daging kijang. Melihat dia datang dengan tangan kosong, kedua meca Hang Li membelalak. Eh, haha, mana kayu keringnya tanyanya sambil tersenyum. Sin Hang berdiri terpesona. Alangkah cantik jelitanya Hang Li, pikirnya, matanya yang lebar indah itu berseri, mulutnya menahan senyum. Hang Li, aku, aku mau bicara denganmu, kata Sin Hang gagap sambil melangkah maju menghampiri. Hang Li bangkit berdiri. Tentu saja boleh, Hang Koko. Mau bicara apakah? Mereka berdiri berhadapan, dalam jarak dekat, saling pandang dan kembali dua pasang matu bertaut, melekat dan muncul getaran aneh yang membuat dada mereka laksana diamuk badai. Limoi, aku, aku, meminangmu untuk menjadi istriku. Sepasang matu itu makin terbelalak. Sungguhpun ucapan itu merupakan harapannya semenjak dahulu, namun begitu tiba-tiba datangnya dan ia benar terkejut bukan main. Wajahnya berubah pucat, lalu menjadi merah sekali dan ia tidak tahu harus berkata apa. Limoi, maafkan aku, akan tetapi, aku, aku cinta padamu. Limoi, aku tidak tahan untuk hidup jauh darimu lagi. Aku, aku ingin menjadi suamimu, selama hidup berada di sampingmu. Kau, kau, sudikah kau menjadi istriku, Hang Li. Sepasang matu yang terbelalak lebar itu memandang wajah Sin Hang tanpa berkedip, kemudian perlahan-lahan matu itu menjadi basah dan air matanya bercucuran. Hang Li menangis. Limoi, kau, kau menangis. Sin Hang melangkah maju, akan tetapi tidak berani menyentuh, hatinya bingung sekali melihat wanita itu menangis. Hang Li mengangkat mukanya dan Sin Hang makin heran. Muka itu seperti tersenyum bahagia. Akan tetapi air matu itu bercucuran. Hang Ko, B, benarkah engkau, cinta kepadaku? Benarkah engkau ingin menjadi suamiku? Ah, Hang Ko. Mereka saling merangkul dan dengan penuh kemesraan, penuh kasih sayang, penuh kerinduan yang sudah menahun, Sin Hang mengangkat muka itu, muka yang basah air matu dan dia pun menciumi muka itu, mengecup mata, hidung, mulut dengan sepenuh cinta hatinya. Tak ada puasnya dia mencium muka Hang Li, bagaikan turunnya hujan setelah langit mendung gelap dan tebal. Hang Li menerimanya dengan pasrah, dengan bahagia, kadang-kadang membalas dengan malu-malu, bagaikan setangkai bunga yang menjadi segar tersiram air hujan. Setelah melepaskan kerinduan hati masing-masing, sampai kedua pasang kaki mereka gemetar. Sin Hang menarik tubuh kekasihnya itu, di pangkunya di atas rumput dan dengan sikap manja Hang Li menyandarkan mukanya di atas dada Sin Hang. Hang Koko. Tanda petik. Ham, kau, kau jangan menjadi, Hwesio. Jadi Hwesio? Katanya, kalau aku tidak mau menjadi istrimu, engkau akan menjadi Hwesio. Kata siapa? Johan? Ham, tidak, sayang. Engkau sudah menerima pinanganku, bukan? Kalau engkau menolak, bukan hanya menjadi Hwesio, bahkan aku akan menjadi gila. Dan engkau pun jangan masuk kulil mencukur rambutmu yang indah ini dan menjadi Nikou. Eh, siapa jadi Nikou? Katanya, kalau aku tidak meminangmu, engkau akan mencukur rambutmu dan menjadi Nikou. Siapa bilang? Johan. Keduanya tertawa dan kembali mulut mereka saling bertemu dalam sebuah ciuman yang menumpahkan seluruh curahan kasih sayang dan kerinduan hati mereka. Barulah terasa oleh mereka berdua, betapa selama ini mereka kehilangan kebahagiaan mereka, kehilangan orang yang mereka cinta dan rindukan. Johan datang perlahan-lahan. Ketika melihat dia, Hang Li hendak menjauhkan diri dari kekasihnya, akan tetapi Sin Hang memeluknya makin erat, lalu memanggil, Johan, kesini kau. Ya, Suhu. Dengan sikap takut-takut Johan melangkah maju mendekat dan setelah menurunkan sebongkok besar kayu kering, dia kemudian menghampiri gurunya dan menjatuhkan diri berlutut karena gurunya duduk di atas tanah berumput. Kau bocah pembohong besar Sin Hang membentak. Apa yang sudah kau katakan kepada Hang Li? Mengatakan apa, Suhu? Tentang menjadi Hwasyu. Dan apa yang kau katakan kepada Suhumu tentang menjadi Nikou? Johan Hang Li juga bertanya. Johan menjadi bingung dan ketakutan. Lalu dia memberi hormat sambil berlutut. Tocu, Tocu minta maaf, Tocu bersalah, Tocu siap dihukum. Maju kesini kau bentak Sin Hang. Johan merangkah maju dan setelah dekat, Sin Hang lalu merangkulnya. Juga Hang Li merangkulnya, bahkan mencium pipi anak itu. Keduanya tertawa-tawa sehingga Johan membelalakan matanya dan ikut tertawa gembira. Kau, kau anak nakal, kami berterima kasih kepadamu, Johan. Biarlah aku yang mintakan ampun kepada Suhumu untuk kesalahanmu, kata Hang Li. Johan memberi hormat. Terima kasih, terima kasih, Subo disebut Subo. Hang Li tertawa lagi dan ketiganya tertawa gembira. Ayuh, perutku lapar sekali Sin Hang berkata. Aku juga kata Hang Li. Tocu juga sambung Johan. Mereka bertiga segera membuat api unggun untuk memanggang daging kijang itu. Api unggun bernyala dan berkobar, terang dan indah, seterang dan seindah masa depan mereka. TAMAT Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.